Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tim relawan dan bantuan kemanusiaan Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar Telah tiba di Masamba tadi sore Dan berposko di bukit Di puncak bukit di belakang asrama Brimob Baybunta di desa Baybunta kecamatan Baybunta Kepada seluruh mahasiswa IPTUMI Baik yang terdampak bencana maupun yang tidak terdampak bencana Yang berada di Masamba Luhu Utara untuk melaporkan diri Atau untuk berkoordinasi dengan tim relawan yang ada di Masamba Dan terima kasih Anak-anakku mahasiswa IPTUMI dari Luhu Timur Dari Luhu, dari Kota Palopo Yang telah bergabung menjadi tim relawan Dengan tim relawan yang dari Makassar Kurang lebih 40 tim relawan IPTUMI sekarang ada di Masamba Bapak Ibu para dermawan Malam ini tim relawan langsung bergerak Sambil mempacking barang bantuan yang berasal dari Makassar dan Kota Palopo Untuk besok insya Allah mulai didistribusikan Dan malam ini Yang pertama yang dilakukan tim relawan adalah Yang telah membantu warga yang terdampak untuk memperbaiki aliran air bersih Agar masyarakat bisa menggunakan air bersih untuk sanitasi dan air minum sehari-hari Dan Bapak Ibu para dermawan dan Sipitas Akademik IPTUMI serta alumni IPTUMI yang telah mendonasikan bantuannya Terima kasih insya Allah kita akan seluruhkan Dan bagi yang akan mendonasikan bantuan Silahkan menghubungi nomor kontak koordinator tim relawan yang ada di Baybunta Yaitu Bapak Firmanullah Yusuf dengan nomor telepon 081-242-616-910 Di sana juga Bapak Ibu ada ketua BLM Kasim Asngari Ada ketua BEM Romi Aswan Ada ketua himpunan mahasiswa dan industri Abdul Hafid Silahkan dikontak melalui DM di Instagram FTIUMI Atau di penpek Facebook FTIUMI Saya kira itu Terima kasih atas perhatian, bantuan dan donasinya Semoga insya Allah berkat dan bermanfaat untuk saudara-saudara kita warga Lu Utara Khususnya di Masambah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh